Cerita Nengi Liuri In projo nge-lengkot di rojo Rahwono rojo arane Gawwe geger nyolong sinto Ano man cancut tumandang Ngaleng kowes dadi awu Kogbang te Cerani Praja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumat barayanya Liuri semuanya Malam hari ini kembali Mangi dan Hadir menemani malam Jumat baraya Tentu saja di Nyi Liuri Tayangan dengan konsep storytelling yang memaparkan sejarah Edukasi Serta kisah yang diadaptasi dari literatur Atau tulisan-tulisan yang pernah tayang di internet dan media sosial Sebagai bahan referensi Dan juga kisah-kisah kiriman dari Baraya Nyi Liuri semua yang dikirim melalui email Baraya Nyi Liuri edisi malam Jumat kali ini 29 September tahun 2022 Mangida akan berbagi kisah yang dikirim oleh Baraya Nyi Liuri Tandeddy Sumpenah tentang pengalaman yang pernah beliau alami pada saat diperjalanan pulang Setelah nonton pagelaran Wayang Koli Namun sebelum Mangi dan paparkan kisahnya Diingatkan kembali agar Baraya menyimak kisah di Nyi Liuri ini sampai kuntas Supaya tidak gagal paham Dan jika channel Nyi Liuri ini bermanfaat Jangan pernah ragu untuk di-sharekan kembali link-nya Subscribe, like, serta komen Supaya channel ini bisa terus berkembang Gratis dan bermanfaat juga Untuk Baraya Nyi Liuri yang mempunyai kisah atau pengalaman misteri Serta berkenan untuk berbagi kisah Bisa Baraya kirimkan kisahnya melalui email ke nyiwuri252 at gmail.com Selamat mendengarkan Hai, aku Yola Aku Ceca Dan dengerin terus Nyi Liuri Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen Wajib Wajib Nyi Liuri Baraya Nyi Liuri Sebagai bangsa Indonesia Kita semua sudah sepatutnya berbangga Dianugerahi alam yang indah dan subur Beragam flora dan fauna yang tersebar dari ujung barat pulau Sumatra Sampai dengan ujung timur pulau Papua Dengan keragaman etnik, bahasa, budaya, seni tradisi, dan keharian lokal Yang terikat dalam semuanya Bineka Tunggal Ika Saling menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi persatuan NKR Salah satu kekayaan kesenian yang dimiliki Indonesia adalah Wayang Berbicara tentang wayang Taukah Baraya? Wayang berasal dari bahasa Jawa Yaitu bayang Yang artinya Bayang-bayang atau bayangan Adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia Yang berasal dan berkembang pesat di pulau Jawa dan Bali UNESCO sebagai lembaga yang membawahi kebudayaan dari BBB Pada tanggal 7 November tahun 2003 Menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur Atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity Sampai saat ini Catatan awal yang bisa didapat tentang pertunjukan wayang Berasal dari Prasasti Balitung Pada abad ke-10 Pada tahun 903 Masehi Prasasti yang disebut Prasasti Balitung Diciptakan oleh Raja Balitung Dari dinasti Sanjaya Raja Kerajaan Medan Mereka menyatakan Si Galigi mawayang Buat yang Macarita Bima Humara Yang artinya Galigi mengadakan pertunjukan wayang Untuk Dewa dengan mengambil kisah Bima Humara Tampaknya fitur-fitur tertentu dari teater boneka tradisional Telah bertahan sejak saat itu Galigi adalah seorang artis keliling Yang diminta untuk tampil Untuk acara kerajaan yang istimewa Pada acara itu Yang menampilkan cerita tentang Pahlawan Bima dari Mahabharata Selain itu Mpukanwa Kujanga Istana Erlangga Dari Kerajaan Kahuripan Juga menulis pada tahun 1035 Masehi Dalam kekawinnya Arjuna Wiwaha Santosa helatan klir sirasakeng sang yang jaga karana Yang artinya Ia tabah dan hanya layar wayang yang jauh dari pergerakan dunia Ketika agama Hindu masuk ke Indonesia Dan menyesuaikan kebudayaan yang sudah ada Seni pertunjukan ini menjadi media efektif Menyebarkan agama Hindu Pertunjukan wayang menggunakan cerita Ramayana dan Mahabharata Pun demikian para wali Songo di Jawa sudah membagi wayang menjadi tiga Yakni wayang kulit di Jawa Timur Wayang Wong di Jawa Tengah dan wayang golek di Jawa Barat Adalah Raden Patah dan Sunan Kalijaga yang berasal Dari pulau Jawa yang berjasa besar terhadap perkembangan wayang Carilah wayang di Jawa Barat Golekono dalam bahasa Jawi Sampai ketemu Wong Atau aslinya Yang adanya di Tengah atau di Jawa Tengah Jangan hanya ketemu kulitnya saja di Timur Di Wetan atau Wiwitan Maknanya adalah mencari jati diri itu dari Barat Atau Kulon Atau Kula yang ada di dalam dada hati manusia Maksud para wali terlalu luhur dan tinggi filosofinya Wayang itu tulen dari Jawa asli Pakliran itu artinya pasangan antara bayang-bayang dan barang asli Baranya liburi Tahukah baranya semua Beberapa seni budaya wayang selain menggunakan bahasa Jawa Bahasa Sunda dan bahasa Bali Juga ada yang menggunakan bahasa Melayu lokal Seperti bahasa Betawi, bahasa Palekbang, dan bahasa Banjar Beberapa pagelaran wayang di Indonesia Ada wayang kulit Surakarta Kemudian wayang kulit Yogyakarta Wayang kulit Jawa Timuran Wayang kulit Kedu Wayang kulit Kaligesing Purworjo Wayang kulit Banyumasan Wayang kulit Pesisiran Tegal Wayang Bali Wayang Sasak DNTB Wayang kulit Banjaran di Kalimantan Selatan Wayang Palembang di Sumatera Selatan Wayang Betawi di Jakarta Wayang Cerbon Wayang Madura Wayang Siam dan Wayang Golek di Jakarta Pagelaran wayang biasanya dilaksanakan di lapangan terbuka atau di gedung-gedung kesenian dengan melibatkan banyak personil Dan ada satu kata pamali Jikalau kita menonton pagelaran wayang Dilarang pulang sebelum selesai pagelarannya Berbicara tentang hal tersebut Ada sebuah kisah menarik yang pernah dialami oleh kan Dudi Sumpena ketika selesai Menonton pagelaran wayang kolek yang tidak sampai tuntas Seperti apa kisahnya Jangan kemana-mana Tetap di Nyili Wuri Mangi dan kembali sesaat lagi Dunia ini Panggung sandiwara Cerita yang mudah berubah Kisah mahabratah Atau tak diri dari dunia Setiap kita dapat satu peranan Yang harus kita marinkan Ada peran wajah Dan ada peran berpura-pura Mengapa kita bersanduara Mengapa kita bersanduara Namaku Dedi Sumpena Aku tinggal di kawasan daerah Nyeng Seret Belakang rumah sakit Emanuel kota Bandung Saat ini usia aku 35 tahun Sehari-hari aku bekerja sebagai wira swasta Yakni tukang servis AC Kulkas dan mesin cuci Berbekal pengetahuan dan ijazah teknik Di salah satu STM negeri di Bandung Entah datang dari mana dan bagaimana Aku sangat suka dan senang Dengan kesenian wayang golek Seni pertunjukan yang sangat unik Memadukan empat jenis kesenian jadi satu Yaitu karawitan Seni gerak Seni suara Atau kawih Dan lawakan Yang menurutku begitu istimewa Kenapa dibilang istimewa Karena pertunjukan pagelaran seni wayang golek ini Tidak diadakan setiap hari Tidak setiap minggu Dan tidak juga setiap bulan Bahkan setahun sekalipun Belum tentu ada Bisa dibilang Sudah langka Keseningan ini Hanya digelar pada event-event tertentu Atau acara khusus Jika kita bahas tentang wayang golek Entah karena pada dasarnya aku Memang orang Sunda Sehingga nyambung Dan bisa dimengerti Atau karena enkulturasi dari kakekku Aku pun tidak tahu kenapa Aku begitu ngefans sama kesenian yang satu ini Apalagi dalangnya sang maestro Tak lain dan tak bukan Almarhum Abah Asep Sunan dan Sunaria Yang menurutku belum ada satu orang pun saat ini Yang bisa menyamai Bahkan melebihi karismanya Pesona Dan pamornya Dulu Kapanpun Dan dimanapun Beliau live Pagelaran wayang golek Aku pasti mengejar Untuk menontonnya Suatu ketika Aku mendapat kabar Bahwa akan diadakan Sebuah pagelaran wayang golek Dalam rangka syukuran Salah satu produksi Makanan khas Bandung Yang sedang tenar-tenarnya Saat itu Yaitu Geripik sampe Makanan yang terbuat dari singkong Saking happeningnya Sampai Keluar negeri Nikripik Si pemilik usaha Bermaksud Mengadakan syukuran Pagelaran wayang golek Di lapangan Babatan Kembonjeruk Andir Kota Bandung Secara gratis Kalau tidak salah Pada akhir tahun 2011 Acara ini Sangat-sangat sukses Dan Menyedot animo Masyarakat Termasuk aku Apalagi ditutup Dengan acara puncak Pagelaran wayang golek Dengan dalang Sang maestro Antusiasmeku pun Mengebu-gebu Apalagi jaraknya Sangat dekat Dari tempat tinggalku Aku Berencana Mengajak beberapa teman Untuk menonton Singkat cerita Pada pukul 9 malam Aku beserta Tiga orang teman Dadang Dudung Dan dedeng Langsung menuju Ke TKP Kami sengaja Tidak membawa Kendaraan bermotor Dihawatirkan Tidak ada tempat parkir Dan durasi pagelaran wayang golek itu Tidak sebentar Bisa-bisa Selesai jam 4 subuh Berbekal kain sarung Rokok Dan cemilan Yang sudah kami siapkan Biar nanti kopinya Beli saja di TKP Lalu Kami bergegas berangkat Naik ke angkot Jurusan Cikudapati Siroyong Dari depan rumah sakit Immanuel Menuju Ke arah jalan Gerdujati Dilanjutkan Jalan kaki sedikit Menuju lapangan Wabatau Singkat cerita Pagelaran berlangsung Sorak-sorai Dan gemuruh Serta gelak tawa penonton Memecah kehaningan Malam minggu itu Apalagi Pada saat selingan Lawakan Atau bobodoran Di imban Dan si Udin Wayang golek Yang digendong bapaknya Di tengah pertunjukan Temanku Si Dedeng Tiba-tiba sakit perut Mungkin Karena kebanyakan Makan keripik Sikong pedas Yang dibagikan Secara gratis Oleh pihak penyelenggara Dan Memaksa kami Untuk pulang Duh Parah ini Si Dedeng Mana lagi Seru-serunya lagi Ah Tau gitu Gak bakalan Aku ajak Nonton Akhirnya Aku Dadang Dan Dudung Mengingatkan Bahwa Mitosnya Jika menonton Wayang golek itu Harus sampai Tuntas Amali Katanya Lalu Lalu Si Dedeng Memotong Halah Hari gini Masih percaya Mitos Ini tahun 2011 Lur Sangkahnya Lalu aku pun Mengalihkan topik Supaya tidak Jadi pulang Gak gitu Juga Denk Jam segini Gak ada Angkot yang lewat Baru mereka Pada narik lagi Nanti Jam setengah limaan Kataku Tapi dia Tetap Kekeh Memaksa Untuk pulang Sambil meringis Menahan mules Di perutnya Entah itu Acting Atau Sandiwara Aku gak yakin Tapi ya Mau gak mau Kita harus Kompak Akhirnya Kami pun Bergegas pulang Jalan kaki Dari arah Lapangan Babatan Menyusuri Jalan Gardu Jati Terus Jalan lurus Ke jalan Asana Anyar Sampai nanti Mentok di Pertigaan pasar Saat itu Jam menunjukkan Pukul 2 Kurang 15 menit Beberapa Pedagang Di pinggiran jalan Sekitar pasar Sudah mulai Menata lapaknya Walaupun Belum banyak Karena inilah Pak untuk pasar Pagi Di pasar Asana Anyar Lalu kami Berbelok ke arah kanan Menuju jalan Panjunan Karena itulah Jalan satu-satunya Yang paling dekat Kemudian Persis Di tengah-tengah Jalan Panjunan Kami harus Berbelok ke arah kiri Menyusuri jalan Gojong Loa Jalan terakhir Yang nanti langsung Tembus Ke jalan Yang serah Entah kenapa Jalan Bojong Loa Malam ini Sepi sekali Angin terasa Kencang Menerba badan kami Walaupun Sudah pakai jaket Ditambah sarung Pula Orang Sunda bilang Sambil diharudung Persis Di belokan Jalan Bojong Loa Si Dudung Kebelet Pengen pipis Lalu Lalu meminta Kita Menunggu sebentar Belum Sempat aku Mengingatkan dia Supaya Jangan pipis Dimana saja Eh Dia sudah Pipis aja Di pojokan Jalan Persis Di bawah Pohon besar Astagfirullah Dung Kira-kira Dung Main asal pipis Aja Bisa ditahankan Bentaran Bentar lagi Juga nyampe Kataku Belum selesai Aku menjelaskan Si Dudung Sudah langsung Motong Aja Santai Lur Kihurama Kihjimat Gitu Katanya Tenang Guys Pipis Guama Pipis Jimat Kira-kira Artinya Begitu Lalu Aku meneruskan Lah Kamu lupa Ini kita Sudah di area Pemakaman Dung Makam Masa Nanyar Lagian Somral Sekali Kau ngomong Jawabku Belum Lima Menit Aku Ngomong Sambil Menunggu Si Dudung Pipis Kami Tiba-tiba Mendengar Suara Seseorang Menggeram Suaranya Sangat Jelas Besar Dan Berat Kami Pun Berempat Semuanya Terdiam Membisu Memastikan Suara Apa itu Sambil Saling Berpandangan Satu Sama Lain Di Bawah Kerempangan Lampu Jalan Yang Kekuning Kuningan Dari Arah Kanan Tepatnya Arah Makam Sebelah Kanan Persis Dari Samping Kantor Tepai Wasen Anyar Kami Melihat Dari Jalan Setapak Sesosok Anjing Sekor Anjing Ukurannya Sangat Besar Berwarna Hitam Legam Dengan Mata Menyala Menatap Garah Kami Ya Ukuran Cukup Besar Itu Ternyata Suara Sekor Anjing Tapi Tetap Saja Kami Ketakutan Kami Hanya Berdiri Dan Berjaga-jaga Sambil Tengok Kanan Kiri Mencari Batu Kayu Atau Apapun Barang Yang Bisa Kami Gunakan Sebagai Senjata Jaga-jaga Kalau Tiba-tiba Anjing Itu Menerekam Mau lari Pun Kami Mesti Takut Dan Gemetara Sambil Perlahan-lahan Kami Berjalan Melewati Ke arahnya Karena Jalan Ini Jalan Memotong Area Pemakaman Persis Di Belokannya Belum Sampai Kami Melewati Di Depannya Tiba-tiba Ukuran Anjing Ini Membesar Seukuran Kambing Dewasa Lalu Bertambah Besar Seukuran Kerbau Dan Semakin Besar Si Dedeng Dan Si Dudung Seketika Lari Terbirit-birit Meninggalkan Aku Dan Dandang Di Belakang Makhluk Ini Semakin Membesar Dan Menghadang Kami Ukurannya Kira-kira Sebesar Pohon Mangga Dan Sudah Bukan Berbentuk Seekor Anjing Lagi Astag Burulah Lazim Ini Makhluk Apa Butoh Ijokah Atau Gederwo Matanya Merah Menyala Dengan Badan Berbulu Lembat Dan Berwarna Hitang Kehijauan Belang Belang Hijau Dan Hitam Iya Setan Belang Aku Dan Dadang Berdoa Semampunya Sambil Terus Menatap Ke Arah Makhluk Ini Dan Kaki Kami Seperti Aku Untuk Bergerak Di Tengah Kami Mengucapkan Doa Makhluk Ini Berkata Sambil Terus Berdoa Kami pun Lalu Berlari Sekuat Tenaga Meninggalkan Makhluk Ini Dengan Pas Terengah Kami pun Akhirnya Sampai Di rumah Masing-masing Tapi Aku Was-was Jangan-jangan Makhluk Itu Mengikutiku Dengan Perasaan Tidak Tenang Aku pun Coba Untuk Tertidur Dan Memujamkan Mata Belum Sempat Satu jam Aku Tertidur Pintu Kamarku Sudah Dgedor-gedor Seseorang Dad Dad Daddy Bangun Dad Itu si Dadeng Keserupan Dad Ngomuk-ngamuk Ternyata Bapakku Yang membangunkanku Dan Bertanya Memangnya Kalian Dari mana Sampai Ada Kejadian Semacam Ini Singkat Cerita Aku menuju Ke rumah Dadeng Yang Ternyata Sudah Banyak Tetangga Yang Datang Mencoba Untuk Mengobati Dan Memeganginya Karena Ngamuk-ngamuk Dan Berontak Aku Pikir Karena Dia Semalam Mules-mules Tapi Sepertinya Bukan Lalu Tiba-tiba Dia Melihat Ke arahku Matanya Melotot Dan Meracau Dengan Tangan Menunjuk-nunjuk Ke arahku Awas Yaman Manusa Sambil Terus Meracau Kami Menunggu Pak Ustad Datang Karena Sebentar Lagi Waktu Subuh Beliau Pasti Sudah Bangun Dan Alhamdulillah Akhirnya Pak Ustad Datang Juga Sambil Mencoba Menenangkan Dengan Doa Dan Meminumkan Air Doa Kemulut Dedeng Namun Air Di Botol Air Doa Yang Diberikan Pak Ustad Langsung Ditakis Oleh Dedeng Dan Botol Terlepar Dedeng Terus Meracau Aing Tenarima Aing Tenarima Awas Yaman Kabe Manusa Lalu Kemudian Pak Ustad Mencoba Berdialog Dengan Makhluk Yang Merasuk Ketubuh Dedeng Dan Bertanya Kepada Aku Apa Yang Sebetulnya Terjadi Lalu Aku Menceritakan Semua Kemudian Pak Ustad Berkata Makhluk Ini Merasa Sudah Dihina Oleh Kalian Di Antara Kalian Ada Yang Kencing Sembarangan Tanpa Meminta Iji Dan Kami Pun Harus Siap Menanggung Resikonya Pak Ustad Mencoba Nego Dengan Makhluk Ini Supaya Tidak Berbentut Panjang Di Kemudian Hari Dan Dedeng Bisa Sadar Lagi Lalu Kemudian Makhluk Ini Meminta Kepada Pak Ustad Dia Meminta Dudung Untuk Meminta Maaf Dan Selama Tiga Kali Malam Jumat Dia Wajib Menyiram Pohon Yang Dia Kini Dengan Air Kembang Tujuh Rupa Tepat Di Jam 12 Maret Serta Menyimpan Segelas Kopi Pahit Di Bawah Pohon Itu Oke Baraya Nyeliwuri Semuanya Demikian Persembahan Nyeliwuri Untuk Edisi Malam Jumat Kali Belajar Dari Kisah Dan Pengalaman Kang Deddy Manggidan Berpesan Baraya Nyeliwuri Berhati-hatilah Dalam Bersikap Dan Bertutur Lisan Apalagi Ketika Kita Hendak Buang Hajat Jika Tidak Ada Tempat Ada Baiknya Meminta Izin Dan Pamitan Karena Lisan Bitu Tidak Mahal Dan Tidak Dibeli Supaya Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Sebab Di Dunia Ini Ada Makhluk-makhluk Lain Ciptaan Tuhan Yang Tidak Terlihat Dan Inyit Di Hargan Hat Untuk Kang Diri Supena Yang Sudah Berkenan Berbagi Kisahnya Pada Malam Hari Ini Dan Juga Terima kasih Banyak Untuk Baraya Semua Sudah Mampir Di Channel Nyiliwuri Jangan Lupa Juga Untuk Baraya Yang Memiliki Pengalaman Atau Kisah Misteri Bisa Di Share Dengan Mengirimkan Kisahnya Melalui Email Kenyiliwuri 252 Ngmail.com Dan Jika Channel Nyiliwuri Ini Bermanfaat Sekali Lagi Jangan Pernah Ragu Untuk Di Share Kembali Linknya Subscribe Like Serta Comment Supaya Channel Ini Bisa Terus Berkembang Dan Selalu Memberikan Update Update Kisah Terbaru Manggida Nudur Diri Sampai Jumpa Di Edisi Mendatang Dengan Kisah Kisah Yang Berbeda Tetap Selalu Hikah Kesehatan Jangan Lupa Pakai Masker Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh